Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali bersama saya, Sri Susi Lawati, dalam mata kuliah dokumentasi kebidanan. Adi-adi semuanya, apa kabar? Untuk tingkat 2, semester 3, Prodi D3 Kebidanan VKS Umtas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pengumpulan data rekamedik rumah sakit. Jadi, pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana sistem pengumpulan data untuk rekamedik di rumah sakit. Kita langsung saja kepada pembahasan materi. Sistem pengumpulan data rekamedis. Rekamedis dapat diartikan sebagai dokumen atau catatan tentang keadaan pasien. Pelaksanaan sistem pengumpulan data rekamedis dimulai pada saat pasien diterima sampai keluar dari rumah sakit dengan segala bentuk tindakan yang diberikan pasien. Jadi, rekamedis itu dimulai pada saat pasien itu diterima di rumah sakit sampai dengan segala bentuk kegiatan yang dilakukan tindakan kepada pasien itu dilakukan sampai pasien keluar dari rumah sakit. Untuk pelaksanaan tersebut, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, untuk rekamedis memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut ya. Selain tujuan yang tadi dijelaskan, ada beberapa tujuannya. Yang pertama, mempunyai nilai administratif karena berisi tindakan berdasarkan memenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis. Kemudian yang kedua dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan dan perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien. Jadi dengan adanya rekamedis, itu bisa membuat kita merencanakan atau rekamedis itu sebagai dasar untuk pengobatan dan perawatan yang harus diberikan kepada pasien sesuai dengan hasil pengkajian, riwayatnya, kemudian diagnosanya. Nah, sesuai dengan data-data tersebut, kita bisa melakukan jenis perawatan dan pengobatan yang memang harus diberikan kepada seorang pasien. Adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam usaha menegakkan hukum serta menyediakan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan. Nah, jadi rekamedis ini berkekuatan hukum gitu ya. Jadi kan prinsip bidan itu melakukan apa yang ditulis, apa yang didokumentasikan dan mendokumentasikan apa yang dilakukan. Selanjutnya sebagai bahan untuk menetapkan biaya pelayanan rumah sakit. Tanpa bukti tindakan catatan pelayanan, pembayaran biaya pelayanan di rumah sakit tidak dapat dipertanggung jawabkan. Jadi itu tujuannya. Jadi kita bisa menetapkan nih biaya pelayanan di rumah sakit itu berapa. Ya, sesuai dengan rekamedis yang ada gitu. Pengobatan apa yang diberikan, kemudian tindakan apa saja yang diberikan, itu bisa menetapkan biaya pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Ya, jadi ini bisa digunakan nih sebagai aspek penelitian juga pengembangan ilmu pengetahuan ya, khususnya pada bidang kesehatan. Nah, rekamedis di rumah sakit ini apa gitu ya? Bisa diartikan sebagai keterangan, baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan, baik yang dirawat inap, perawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan darurat gitu ya. Sering kita mendengar ketika di rumah sakit. Bumi dan medreknya mana gitu? Medrek itu medical record gitu ya, jadi rekamedis yang dipunyai oleh beberapa pasien gitu ya. Dipunyai oleh pasien. Nah, tujuan dan kegunaan rekamedis itu apa? Rekamedis itu untuk menunjang tercapai-nya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekamedis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil. Sebagaimana diharapkan ya. Nah, kegunaannya untuk apa sih Bu? Yang dapat ditinjau dari beberapa aspek nih. Yang pertama dari aspek administrasi ya. Tadi jadi bisa menentukan dan menetapkan biaya rumah sakit gitu. Dilihat dari tindakan atau pengembatan yang telah diberikan kepada pasien. Yang kedua sebagai aspek hukum. Jadi rekamedis ini mempunyai kekuatan hukum. Jadi ketika ada apa-apa kita punya rekamedisnya, kita bisa tunjukkan gitu. Sebagai aspek keuangan, aspek penelitian, aspek pendidikan, dan juga khususnya pasti tentunya tentang aspek dokumentasi. Jadi ada asipnya gitu ya. Nah, di dalam rekamedis itu sendiri ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama pencatatan. Jadi pencatatan itu merupakan pendokumentasian semua informasi medis pasien di unit rekamedis. Pencatatan yang dilakukan dapat bersifat kolektif dan individual. Jadi pencatatannya bisa secara kolektif ataupun individual per pasien atau per klien. Selanjutnya, pengelahan data medis. Setelah dilakukan pencatatan, kita olah datanya nih. Olah datanya ada coding, indexing. Jadi kalau coding itu membuat kode atas setiap diagnosis penyakit berdasarkan klasifikasi penyakit yang ada. Jadi ada kodenya berdasarkan klasifikasi penyakit yang ada, berdasarkan pengelumpukan penyakit yang dituarkan dalam bentuk kode. Jadi pengelumpukan penyakitnya itu masuk ke mana gitu? Ada kodenya dalam rekamedis gitu. Selanjutnya, indexing. Indexing itu pembuatan index. Di antaranya index serawat jalan, inap, bedah, dan juga penyakit. Nah, penyimpanan rekamedis terdapat dua cara penyimpanan. Yang pertama, disentralisasi. Disentralnya, di pusatnya. Penyimpanan rekamedis seorang pasien dalam satu kesatuan catatan medik gitu. Satu saja catatan medik. Yang kedua, desentralisasi. Penyimpanan dengan cara pemisahan antara rekamedis poliklinik dengan pasien dirawat. Biasanya dokumen medik disimpan di bagian tersendiri dari bagian medikari kod, mengikuti sistem yang ada di masing-masing rumah sakit. Jadi sistemnya mengikuti sistem yang ada di rumah sakit masing-masing. Kalau sistem penyimpanannya itu menggunakan desentralisasi. Nah, kalau di Amerika Serikat, lama rata-rata penyimpanan itu lima tahun. Dan untuk penyakit mental, kemudian ada kecacatan, penyalahgunaan obat atau alkohol itu selama tujuh tahun. Itu kalau di Amerika Serikat ya. Jadi rata-rata penyimpanan rekamedis itu adalah lima tahun. Kecuali untuk yang penyakit mental gitu ya. Ada kecacatan juga penyalahgunaan obat atau alkohol itu baru tujuh tahun. Untuk kebidanan bisa lebih dari 20 tahun. Karena dalam jangka waktu itu, kelalaian dan kesalahan selama proses persalinan masih dapat dituntut anak sampai berumur 20 tahun. Jadi khusus untuk kebidanan itu bisa sampai disimpan sampai 20 tahun. Kenapa untuk bidan lama? Karena dalam jangka waktu itu, kelalaian dan kesalahan selama proses persalinan itu masih dapat dituntut oleh anak sampai berumur 20 tahun. Baru setelah 20 tahun bisa dipisahkan gitu ya. Nah, kemudian dalam dokumentasi medik, bagian kebidanan wajib disimpan selama 25 tahun. Di Indonesia seperti Departemen Kesehatan itu mewajibkan lama penyampilan 5 tahun dan belum ada pengecualian. Untuk ini ditetapkan bahwa berkas atau file menjadi milik rumah sakit dan isi dokumen menjadi milik pasien. Yang artinya untuk akses dan terpapaknya isi tentang catatan medik, pasien itu harus izin pasien terlebih tersebut atau walinya. Selanjutnya, contoh formulir catatan pelaporan rumah sakit yaitu ada beberapa RM ya, atau Rekod Medik atau Rekam Medik. Rekam Medik 1 untuk peringkasan masuk dan keluar, RM 2 masuk darurat, RM 3 anamnesa, RM 4 grafik, RM 5 perjalanan perkembangan penyakit, RM 6 catatan perawatan atau bidan. RM 7 hasil pemeriksaan laboratorium atau radiologi itu kan banyak sekali kan kalau di rumah sakit itu, yang ditanganinya itu bukan hanya di kebidanan saja ya, ada keperawatan, laboratorium, radiologi, kemudian RM 8 ringkasan keluar, RM 9 daftar kontrol isi mewah, RM 10 laporan operasi juga ada, RM 11 laporan anestesi, RM 12 riwayat kehamilan, 13 persalinan, 14 persalinan, 15 identifikasi bayi, 16 konsultasi, 17 inek ringkasan diagnose, kemudian 18 catatan poliklinik, 19 laboratorium, 20 penempelan salinan resep, kemudian RM 21 lembaran obstetrik, ya itu beberapa RM di rumah sakit. Kemudian data yang telah didokumentasikan, yaitu yang pertama coding, indexing, dan juga penyimpanan. Penyimpanan, jadi untuk coding, itu kita membuat kode atas setiap diagnosi penyakit berdasarkan klasifikasi penyakit yang ada, seperti sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya, indexing, yaitu di antaranya index serawat jalan, ENA, penyakit, semua ini dipersiapkan untuk membuat laporan statistik rumah sakit. Nah, untuk penyimpanannya, puskesmas biasanya membuat laporan dan pencatatan bulanan untuk dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, ya, jadi untuk penyimpanannya, untuk bidan sendiri, itu biasanya dikirimkan ke puskesmas, dan puskesmas itu dikirimkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi, itu Dinas Kesehatan Kota maupun Kabupaten. Isi rekam medis itu apa saja sih, Bu? Yang pertama itu berisi catatan yang merupakan urayan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pasien, diagnosis, pengobatan, serta tindakan dan pelayanan yang dilakukan dokter, maupun tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensinya. Jadi dokumen ini merupakan kelengkapan dari catatan tersebut, seperti ada foto ronsen, kan ada suka dilampirkan tuh di, apa namanya, di rekam medis, foto ronsennya, hasil laboratoriumnya, dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Kemudian jenis rekam medis ada berapa? Yang pertama konvensional, dan yang kedua elektronik, ya. Untuk konvensional itu sendiri merupakan jenis yang masih banyak digunakan di rumah sakit, seperti pencatatan langsung oleh tenaga kesehatan. Itu yang masih konvensional, masih dicatat, gitu ya, ketika kita, apa namanya, observasi pasien, gitu, serta ke medisnya dibawa-bawa, gitu ya, sambil pencatatan langsung oleh tenaga kesehatan. Itu yang masih konvensional. Kemudian yang kedua ada elektronik, itu merupakan sistem percatatan informasi dengan menggunakan peralatan yang modern, seperti komputer atau alat elektronik lainnya. Jadi langsung kepada alat elektronik. Kemudian proses pelaksanaan rekam medisnya seperti apa? Untuk pencatatan itu sendiri memuat data yang akan menjadi informasi. Data pasien dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu data sosial dan data medis. Data sosial diperoleh pada saat pasien mendaftarkan diri di tempat penerimaan pasien, sedangkan data medis baru diperoleh dari pasien apabila pasien telah memasuki unit pelayanan kesehatan. Jadi itu untuk proses pelaksanaan rekam medis pada pencatatannya. Nah, nanti diolah. Semua bentuk catatan baik dari hasil rekapitulasi harian maupun lembaran formulir rekam medis, yang selanjutnya dipakai sebagai bahan laporan rumah sakit. Sebelum dilakukan pengolahan, berkas-berkas rekam medis diteliti kelengkapannya, baik isi maupun jumlahnya. Jadi sebelum ke pengolahan, setelah pencatatan, pencatatan selesai, kita sebelum ke pengolahan, kita cek dulu nih, satu-satu. Berkasnya itu, kelengkapannya apakah sudah lengkap, baik isinya atau jumlahnya sudah lengkap, baru kita dilakukan pengolahan. Penyimpanannya, cara sentralisasi dengan menyempan rekam medis seorang pasien, baik catatan gunungan pola klinik, maupun catatan selama pasien dirawat yang dilakukan dalam satu kesatuan. Jadi ada cara sentralisasi dan juga desentralisasi. Untuk desentralisasi itu sendiri proses pemisahan antara rekam medis poliklinik dan rekam medis pasien selama dirawat. Jadi rekam medis poliklinik disimpan di suatu tempat penyimpanan, sedangkan rekam medis pasien selama dirawat itu disimpan pada bagian pencatatan. Itu yang desentralisasi. Kemudian prinsipnya apa dalam pencatatan rekam medis? Yang pertama, catat secara cepat. Jadi kita harus mencatat secara cepat, hindari pencatatan dengan sistem blok. Sistem blok itu apa? Sistem blok itu yang memang harus toh ada di sana, yang pasti kita sesuaikan dengan keluhan, dengan kondisi pasien. Yang ketika catat segera selanjutnya, 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 tindakan langsung dicatat. Seperti tadi kan, prinsip dokumentasi dalam kebedanan itu, lakukan apa yang didokumentasikan, dan dokumentasikan apa yang dilakukan. Jadi setelah dilakukan, setelah tindakan, langsung kita lakukan pencatatan. Isi bagian format pencatatan yang masih kosong, penyelenggaran rekam medis ini diatur oleh peraturan Menkes RIN nomor 49A, garis miring Menkes, garis miring PER, garis miring 12, garis miring 1989. Sedangkan penyelenggaran rekam medis di rumah sakit itu sendiri, berdasarkan CAP Dirjen YAMAN Medik, nomor 78, garis miring YAN, MED, garis miring rumah sakit RS, UM, DIG, garis miring YMU, garis miring 1, garis miring 91. Pendokumentasi yang rawat jalan dan rawat enak. Pendokumentasi yang dirawat, pendokumentasi yang dirawat jalan itu, yang pertama ada pasien baru, kemudian ada pasien lama, dan juga ada pasien rawat berurat. Untuk rawat inak sendiri, pendokumentasi yang dilakukan pada pasien rawat inak, satu mulai dengan nama pasien dan berikan latar belakang pasien sebagai informasi dasar, kemudian beri gambaran umum sesuai dengan data buka interpretasi bidan. Yang keduanya pencatatan laporan secara sistematik menurut hasil kajian dan urutan kronologis. Jadi semua tindakan medis atau prosedur kebidanan yang istimewa, misalkan ketuban yang sudah dipecahkan dengan segaja ataupun yang pecah secara spontan dengan jam, jumlah, dan sifatnya harus didokumentasikan dengan benar dan hati-hati. Itu yang rawat inak. Tujuannya untuk apa sih, Bu? Sebagai sumber informasi bagi setiap petugas kesehatan yang terlibat dalam pelayanan. Kemudian sebagai bahan bukti untuk mutu pelayanan dan sekaligus untuk tanggung jawab dan tanggung bugat. Selanjutnya sebagai sumber data untuk penelitian dan juga pendidikan dan sebagai dokumentasi yang sah untuk membuktikan bahwa tindakan, obat, dan makanan yang sebagainya sudah diberikan sesuai dengan rencana ketentuan yang juga berhubungan dengan penagihan rekening pasien. Jadi itu berbagai tujuan dari rekening medis di rumah sakit. Ya. Terima kasih.